Intro Guna lebih mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan kebugaran tubuh anggota IKPTK, Ikatan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamong Perajaan Kabupaten Tanah Laut mengadakan turnamen futsal antar IKPTK se-Kalimantan Selatan plus IKPTK Kabupaten Kapuas. Turnamen yang diadakan di lapangan futsal Aufar Playhari tersebut juga dimaksud untuk melaksanakan program kerja organisasi dan meningkatkan rasa persaudaraan alumni APDN, STPDN, IPDN, IIP, baik yang masih aktif bekerja di instansi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan maupun yang sudah purna tugas. Sebanyak delapan tim dari IKPTK se-Kalsel Teng turut serta dalam turnamen futsal ini, yakni dari Kota Banjar Baru, Kabupaten Banjar, Batola, HSU, HSP, Kapuas, dan Tuan Rumah Kabupaten Tanah Laut sendiri. Untuk lima kabupaten kota yang belum berkesempatan hadir, Kota Banjar Masin, Hulu Sungai Selatan, Tabalong, Tanah Bumbu, dan Kota Baru, lantaran kesibukan menyelesaikan kegiatan di daerah maupun sebagai panitia hari jadi di tempat mereka. Bupati Tanah Laut yang juga sebagai pembina IKPTK Tanah Laut, Sukamta berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut dan dirinya pun menyampaikan selamat untuk IKPTK Banjar Baru yang telah berhasil juara dalam turnamen ini. Kota Banjar Baru Insya Allah akan menjadikan kesuksesan kawan-kawan alumni pendidikan sekolah tinggi panggung peranjian. Dan harapan kami mudah-mudahan persaudaraan seperti ini, pertemuan seperti ini, silatur ramin seperti ini, terus berjalan secara simulman sehingga kita bisa meningkatkan kualitas dan kapasitas kita alumni pendidikan panggung peranjian. Dan saya ingatkan selamat untuk Banjar Baru. Dalam turnamen ini, tim IKPTK Banjar Baru yang dimanajeri oleh Johan Arifin berhasil meraih juara 1 setelah menang atas tuan rumah 4-1. Kemenangan ini sendiri mengulang prestasi IKPTK Banjar Baru yang juga meraih juara pada turnamen serupa pada tahun 2016 lalu. Kapten tim IKPTK Banjar Baru, Ahmad Sarif Nizami, merasa bangga atas prestasi yang diraih timnya. Menurutnya, prestasi ini tidak terlepas dari kekompakan senior dan junior yang selama ini terjalin harmonis di Banjar Baru. Alhamdulillah kami, tim IKPTK dari Kota Banjar Baru berhasil mempertahankan peringkat pertama. Seperti tahun-tahun sebelumnya, jadi alhamdulillah ini yang ketiga kali. Dan kami memang dari Allah bertekad untuk mempertahankan gelar ini demi Kota Banjar Baru yang tercinta. Dan alhamdulillah, tanpa kurang soal apa, kami bisa mengertakan ini tanpa ada yang paling segera, terpadam, mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, semuanya sebuah tim bersih. Dan ini bersempat dari kami sebuah untuk Kota Banjar Baru pada umumnya ada untuk IKPTK Kota Banjar Baru berhasil. Atas prestasi ini, tim futsa IKPTK Banjar Baru yakni Syirajoni, Ahmad Sharif Nizami, Firman Saat Taufik Fatah, Malik Faisal Jikru, Iqbal Rifki, Albert Anto, serta Oficial Yoga dan Sarwono berhak atas tropi dan uang pembinaan 4 juta dari panitia, serta 1 juta bonus bantuan dari IKPTK Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, pemain IKPTK Banjar Baru Rifki juga menorehkan namanya sebagai pemain pencetak gol terbanyak dengan total 9 gol. Kebanggaan IKPTK Banjar Baru ditutup dengan Yel-Yel Khas Banjar Baru yakni Banjar Baru berkarakter, Banjar Baru melayani, Banjar Baru bisa, bisa, bisa. Dari Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, tim liputan Banjar Baru TV melaporkan. Banjar Baru! Banjar Baru! Banjar Baru! Menyak Baru! Kisah! Kisah! Kisah!